... Sungai disebut juga sebagai bengawan, bahasa Inggris yakni river. Sungai ialah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu sebagai sumber, menuju hilir sebagai muara. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi, menuju ke tempat yang lebih rendah. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, mulai dari tempat yang tinggi, ke tempat rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan. Keberadaan sungai hendaknya dijaga dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan payung hukum guna memelihara sungai. Setiap mereka yang melakukan perusahaan sungai akan dikenai pidana dengan undam-undam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undam-undam tersebut yakni nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH. Gelik lingkungan dalam pasal 98 UU PPLH 2009 sebagai berikut, Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Ayo, mari lestarikan sungai yang ada di sekitar kita. Lihatlah anak-anak nagari talago gunung, sawah Lunto, yang kini masih menikmati keindahan sungai, kendati debit air dan kebersihannya tidak seperti dulu lagi. Terima kasih telah menonton!